Pemerintah Pemkap Buko-Buko tahun ini untuk pengembangan bandar udara sudah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan RI. Bahkan Pemkap sudah siap mengalihkan akses jalan yang saat ini posisinya berada di tengah-tengah areal bandara tersebut. Sesuai rencana kerja Kementerian Perhubungan RI, yang salah satunya mensyaratkan jika ingin melakukan pengembangan bandara, maka wajib membedakan akses jalan raya Bengkolo Padang yang digunakan saat ini. Akses jalan lintas yang posisinya membelahi bandara saat ini akan ditutup mulai dari desa Pasar Sebelah. Dan untuk menuju lintas kota Buko-Buko akan ditembuskan ke jalan samping kantor RLAJ Buko-Buko. Baik, salah satu yang menjadi prioritas kita adalah pengembangan bandara Buko-Buko. Sesuai dengan rencana Kementerian Perhubungan, bandara Buko-Buko insya Allah itu akan ditikatkan dan tentu mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah atas akses jalan yang saat ini masih membelah wilayah bandara. Sehingga nanti jalan akan kita alihkan ke arah samping RLAJ. Saat ini proses peningkatan bandara masih dalam proses penyelesaian administrasi dan administratifnya. Setelah itu Pemkap juga menganggarkan untuk akses jalan baru. Ringo Dwi Septio, RBTV melaporkan.